Saudara kota Banda Aceh mulai melakukan vaksinasi tahap pertama pada sapi guna mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Untuk tahap pertama ini pemerintah menargetkan sebanyak 500 ekor sapi atau sekitar 48% dari populasi sapi yang ada di Banda Aceh. Pemberian vaksinisasi pada sapi ini merupakan langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah setempat mengingat masih ditemukannya kasus PMK di Aceh Besar. Ditargetkan vaksinisasi terhadap 500 ekor sapi tersebut dapat selesai hingga satu minggu ke depan. Untuk saat ini pemerintah baru merealisasi sebanyak 500 vaksin sesuai ketersediaan vaksin di Banda Aceh. Namun tidak menutup kemungkinan vaksin di Banda Aceh dapat ditingkatkan sehingga seluruh sapi yang ada di Banda Aceh dapat dilakukan vaksinisasi secara menyeluruh. Ini tujuannya kan untuk preventif ya, kita menjaga agar Banda Aceh dan sekitarnya ini terhindar dari penyakit PMK. Jadi untuk menghindari itu maka dilakukan vaksin. Vaksin dari seluruh populasi yang ada ini saya mendengar sekitar 48 persen. Dari 1.066 sekitar 500, hampir 500 itu yang tersedia. Kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi di Provinsi Aceh berkurang sebanyak 14,51 persen atau 2.757 kasus. Menurut data Satgas Penanganan PMK Aceh yang dirilis pada 23 Juli lalu, kasus PMK di Aceh hanya tersisa 5.704 kasus. Menurutnya kasus PMK di Aceh tidak terlepas dari upaya pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi hingga ke bupaten kota dalam merealisasi vaksinisasi terhadap sapi serta pembagian vitamin kepada peternak. Terima kasih telah menonton!